Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberi materi tentang kiyar Anak-anak, ada yang tahu apa kiyar itu? Tahu dong Pak, kan sudah belajar tadi malam Kiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya Gimana Pak? Betulnya itu? Wah, tepat jawaban kamu Anak-anak semua, kiyar terbagi kepada tiga Pertama, namanya kiyar majelis Yang kedua, namanya kiyar syarat Dan yang ketiga, namanya kiyar aibi Baik, Bapak akan jelaskan satu persatu tentang kiyar ini Kiyar majelis adalah Hak bagi penjual dan pembeli Yang melakukan akad jual beli Untuk membatalkan atau Meneruskan akad jual beli Selama mereka masih belum berpisah Dari tempat akad Apabila keduanya telah berpisah Dari satu majelis Maka hilanglah hak kiyar majelis ini Kiyar syarat Kiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang Atau masing-masing orang yang melakukan akad Untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya Setelah mempertimbangkan dalam satu, dua, atau tiga hari Setelah waktu yang ditentukan tiba Maka jual beli harus segera ditegaskan Untuk dilanjutkan atau dibatalkan Waktu kiyar syarat selama tiga hari tiga malam Terhitung waktu akad Sabda Rasulullah SAW Artinya Engkau boleh berkiyar pada semua barang yang telah engkau beli Selama tiga hari tiga malam Dan yang terakhir adalah Kiyar Aibi Kiyar Aibi adalah hak untuk memilih meneruskan Atau membatalkan jual beli Karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan Pada saat ijab kabul Pada masa sekarang Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pembeli Para produsen dan penjual barang Biasanya memberikan jaminan produk atau garansi Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk menghindari adanya Kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya Sampai di sini sudah paham Anak-anak bapak semuanya Paham pak Ya lanjutkan pak Alhamdulillah Baik Bapak lanjutkan ya Kiyar dalam jual beli diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Karena memiliki manfaat Di antaranya adalah Untuk menghindari adanya rasa tidak puas Terhadap barang yang dibeli Menghindari penipuan Dan untuk membina ukuah antara penjual dan pembeli Dengan adanya kiyar Penjual dan pembeli merasa puas Dan untuk membina ukuah antara penjual dan pembeli merasa puas